Intro Halo brother Welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Cara membuat video seperti ini Nah sebelum memulai tutorialnya Jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi Dari video-video saya berikutnya Langsung saja Ini dia tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya sudah masuk Aplikasi Canmaster Pilih icon plus ini Lalu pilih aspek rasio 16 banding 9 Disini saya akan Memasukkan beberapa foto yang sudah Saya edit sebelumnya di pixelate Untuk kalian yang ingin mendapatkannya Linknya saya sudah sediakan Di deskripsi tinggal merubah Foto nya saja Disini untuk pertama-tama Kita memasukkan background terlebih dahulu Selanjutnya pilih lapisan Pilih media Angka kedua yaitu Saya akan memasukkan Lampu lenteranya terlebih dahulu Kemudian panjangkan Sambakan durasinya Lalu fullkan ke layar Selanjutnya pilih animasi masuk Disini saya menggunakan Yang slip down Untuk waktunya 2 second Selanjutnya di timeline Kira-kira 1 second Disini pilih lapisan Lalu media Disini saya akan memasukkan Untuk kata pertama Lalu perbesar Pilih animasi masuk Disini pilih Disini pilih sub ke kanan Kemudian untuk waktunya 2 second Selanjutnya Kira-kira di timeline 4 second Disini Kita akan memangkas Untuk text nya Pilih text Lalu pilih icon gunting Pilih pangkas ke kanan Selanjutnya Untuk animasi keluar Disini saya menggunakan Yang memudar Kemudian pilih lapisan Lalu media Masukkan untuk text kedua Lalu pilih animasi masuk Samakan Pilih sub ke kanan Untuk waktunya 2 second Kemudian Kira-kira di timeline 7 second Kita akan memangkasnya Seperti text pertama Selanjutnya Untuk animasi keluar Sama Pilih yang memudar Selanjutnya Pilih lapisan Lalu pilih media Masukkan untuk text ketiganya Yang ini Lalu di timeline Kira-kira 10 second Sama kita akan memangkasnya Kemudian pilih animasi masuk Pilih sub ke kanan Oke Untuk ketiga text ini Samakan Animasinya Animasi masuk Maupun animasi keluar Oke Selanjutnya Kita akan memasukkan Animasi idul fitri Pilih lapisan Lalu pilih hamparan Untuk kalian yang belum mendapatkannya Kalian bisa download Didapatkan lainnya Pada aset kinemaster Disini saya menggunakan yang ini Lalu panjangkan durasinya Kemudian Kita perbesar Disini saya akan Menggesernya ke sebelah sini Lalu Perkecil Lalu pilih animasi masuk Disini saya menggunakan yang pop Oke Selanjutnya Disini Pilih lapisan Lalu pilih media Disini saya akan memasukkan text keempat Yang ini Selamat hari raya idul fitri 1442 hijriah Tahun 2021 masehi Kita akan menempatkannya disini Lalu kita panjangkan durasinya Kemudian Kemudian Kira-kira Di timeline 11 Pilih ikon kunci Lalu pilih tanda plus Kemudian kita geser lagi Di timeline 12 Pilih tanda plus Kemudian kita Geser Ke sebelah sini Lalu perbesar Kemudian kita kembali Lalu pilih animasi masuk Disini saya menggunakan yang memudar Untuk waktunya 2 second Selanjutnya Di timeline 11 Disini Pilih lapisan Media Masukkan text kelima Yaitu Mohon maaf Lahir batin Kita tempatkan Di sebelah sini Lalu pilih animasi masuk Yang memudar Untuk waktunya Pilih 2 second Kalau sudah Checklist Kemudian Kita geser Disini saya akan memangkasnya Sedikit Kira-kira Di 17 Second Lalu Untuk animasi keluar Pilih yang memudar Oke Selanjutnya Disini Pilih lapisan Pilih media Disini kita akan memasukkan Untuk fotonya Vulkan ke layar Vulkan ke layar Kemudian Pilih yang memudar Untuk animasi masuknya Oke Selanjutnya Kita geser Pilih lapisan Pilih media Disini Kita akan memasukkan Untuk gambar mesjidnya Lalu vulkan ke layar Kemudian Pilih animasi masuknya Yaitu Masuk Geser Ke atas Untuk waktunya 2 second Kemudian Kita geser Kita samakan Disini Lalu Pilih lapisan Pilih amparan Disini Saya akan memasukkan Untuk efek bokehnya Untuk kalian yang belum Mendapatkannya Sama Kalian bisa download Didapatkan lainnya Disini Menggunakan animasi masuk Yang memudar Untuk efek bokehnya Kemudian Kita tempatkan Di sebelah sini Kita perbesar Sedikit Selanjutnya Kita akan menduplikatnya Pilih ikon titik 3 ini Lalu duplikat Kemudian Kita tempatkan Di sebelah sini Lalu kita perbesar Kemudian Kita pilih Ikon titik 3 ini Lalu mundurkan ke belakang Agar efeknya Berada di belakang Foto Oke Ya Untuk Gambar masjidnya Kita panjangkan Samakan durasinya Dengan latar Oke Selesai Kemudian Kita geser Lalu Pilih ikon audio Disini Saya akan memasukkan Untuk audionya Untuk audionya Sama Sudah saya sediakan Linknya Di deskripsi Oke Selesai Maka hasilnya Akan menjadi Seperti ini Oke Langsung saja Kita akan menyimpannya Pilih ikon yang ini Lalu pilih ekspor Oke Terima kasih Untuk kalian Yang sudah berkunjung ke channel ini Apabila kalian Suka dengan video ini Silahkan like Dan share Dan dukung terus Untuk channel ini Agar dapat berkembang Membuat tutorial-tutorial Video berikutnya Dengan cara subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat Notifikasi Dari video-video saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih